Satu rumah roboh akibat tanah bergerak tersebut adalah rumah milik Warijen, warga desa Guho RT4 RW1, Kecamatan Telogawungupati. Dinding pada bagian samping dan belakang rumah berukuran 6x12 meter ini mengalami roboh. Robohnya dinding rumah tersebut akibat tanah bergerak yang membuat fondasi rumah anjlok. Selain mengakibatkan kerusakan, robohnya rumah juga sempat menimbulkan korban luka. Anak dari pemilik rumah, Wais Aulifatur mengalami luka di bagian punggung dan tangan setelah tertimpa peruntuhan dinding. Beruntung korban dapat segera terselamatkan sebelum peruntuhan bangunan lainnya menimpa tubuhnya. Menurut Wais Aulifatur, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang. Saat itu Wais mengaku tepat berada di kamar mandi. Tiba-tiba dinding di bagian samping rumahnya tersebut ambruk dan menimpa dirinya. Diduga tanah bergerak ini lantaran sebelumnya desa setempat di Guirujandera sejak malam hari kemarin. Akibatnya struktur tanah menjadi anjlok sehingga membuat bangunan roboh. Setelah itu saya sedang mandi, karena saya mau BAB itu. Saya sedang itu, apa duduk sama BAB, tiba-tiba itu tanahnya lawesor. Lawesor kan langsung saya itu terdungup, karena langsung ini, keren kuah ini, ketiba-keren runtuhan tanah ini. Karena saya ini ku apa? Ria minta tolong warga, lalu ini ku ada warga, hatinya membantu, langsung membawa saya keluar. Selain rumah milik Warijan, tanah bergerak ini juga mengancam sejumlah rumah lain yang berada di sekitarnya. Bahkan fondasi pada salah satu rumah sudah rusak dan berpotensi roboh.